Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada Terima kasih masih setia di channel Sang Pramal Dan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini Jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya Agar tidak ketinggalan info terbaru jodhia kamu selanjutnya Terima kasih Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki jodhia Scorpio di hari ini Nah seperti apa sih? Readingan untuk teman-teman yang memiliki jodhia Scorpio di hari ini Namun sebelum lanjut Di sini saya menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini Sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata Anggaplah tiap readingan yang bersifat positif Sebagai doa bagi kita semua dan anggaplah setiap readingan yang bersifat negatif Sebagai bahan perbaikan diri bagi kita Dan itu saya kembalikan semua pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing Oke lanjut ke pokok pembahasan ya teman-teman Readingan jodhia Scorpio di hari ini Simak videonya sampai akhir teman-teman Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan kita akan bahas lengkap semuanya di sini Mulai dari peruntungan Keuangan hingga percintaan kamu Lalu Energi semesta apa saja nih yang akan disampaikan melalui kartu saya ini Dan untuk teman-teman yang memiliki jodhia Scorpio Mungkin saja energi ini resonate teman-teman Atau mungkin juga Energi ini bolak-balik dari apa yang kamu alami Dan jika energi ini sama sekali tidak pernah terjadi nih Di dalam posisi kehidupan kamu maka kamu jangan pernah Untuk menyalahkan akan segala sesuatunya teman-teman Karena segala sesuatunya adalah takdir dan kehendak dari Tuhan Sang Maha Pencipta Baik pada poin pertama Kita akan melihat peruntungan teman-teman Scorpio di hari ini Dan pada kartu yang pertama Nice Di sini ada egg of cups Ataupun delapan jangkir teman-teman Hadirnya kartu pertama ini Sebagai energi pembuka Terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Scorpio Yang dimana teman-teman pada hari ini hari Senin Tanggal 19 Februari tahun 2024 Nah Hadirnya kartu pertama ini Ia mohon maaf teman-teman Bahwa memang kartu pertama ini Adalah sebuah kartu yang menjelaskan Tentang adanya beberapa kesulitan Tentang adanya beberapa masalah Yang masih terjadi Di dalam kondisi kehidupan teman-teman Scorpio Yang dimana sebuah permasalahan Permasalahan yang kamu hadapi ini Tentunya Ini sangat berimbas terhadap kondisi keuangan kamu Terhadap kondisi batin kamu Terhadap kondisi tingking kamu yang sangat tidak selaras teman-teman Ada sebuah rasa keputus asaan Dengan sebuah masalah-masalah yang memang tak kunjung usai teman-teman Akan tetapi Yakin dan percayalah teman-teman Bahwa Dibalik semua masalah-masalah dan ujian yang diberikan kepada diri kamu Pasti selalu saja ada dampak Ataupun akhir yang sangat membahagiakan Kita akan lihat pada kartu kedua Perubahan apa yang akan dapat terjadi Yang akan kamu rasakan teman-teman Nah Seperti yang saya katakan sebelumnya Dibalik semua masalah ujian yang diberikan kepada diri kamu Pasti Ada ending yang akan membahagiakan teman-teman Cukup terlihat disini Sebuah kondisi keuangan yang terlimpah Sebuah kondisi kehidupan yang mapan Sebuah kondisi kehidupan yang dimana Saya melihat Inilah impian terbesar kamu Inilah puncak kesuksesan Keberhasilan yang akan kamu dapatkan teman-teman Nah Untuk teman-teman yang memiliki jodiac Scorpio Saya rasa ini harus kamu jadikan sebagai acuan kehidupan kamu saat ini teman-teman Jangan hanya karena Satu dua masalah Ataupun banyak masalah Lantas kamu menyerah Lantas kamu berputus asa Dengan semua yang terjadi teman-teman Ya memang dapat saya akui Selama ini kamu sudah berusaha dengan baik teman-teman Tetapi Semua usaha kamu Ya sepertinya Kamu tidak Pernah diberikan sebuah kemudahan Kamu tidak berikan Sebuah jalan yang Mulus teman-teman Tetapi yakin dan percayalah bahwa Itu adalah sebuah proses Salah satu proses kehidupan yang memang harus kamu jalani terlebih dahulu teman-teman Karena Tuhan ingin melihat kamu Lebih bersabar Di dalam menghadapi segala sesuatunya Karena memang ya tidak dapat dipungkiri Salah satu kunci kesuksesan dan keberhasilan ini adalah sabar teman-teman Sabar dan sabar sampai kapan Ya sampai kamu bisa mencapai ke titik ini Jika kamu terjatuh Maka kamu harus bangkit kembali teman-teman Dan jika terjatuh kembali Ya bangkit kembali Sampai kapan Ya sampai Sukses sampai berhasil Tidak ada yang tidak mungkin Kau saya yakin itu Bahwa energi ini pasti dapat kamu Genggang Pasti dapat kamu manifestasikan dengan sempurna Kemudian pada kartu yang Ketiga Disini ada the lovers teman-teman Nah Inilah yang saya katakan bahwa Kamu harus benar-benar bangkit dari segala keterburukan Jangan Kamu menyalahkan Sebuah kesalahan-kesalahan yang ada Yang terjadi teman-teman Terhadap orang lain Karena Sebuah kesuksesan Sebuah keberhasilan tersebut Bisa tercipta Bisa kamu bangun Jika kamu Selalu berpositif thinking Teman-teman Ya biarkanlah Walaupun ada beberapa orang-orang Yang selalu saja iri Yang selalu saja dengki Kepada diri kamu Yang selalu Ya mungkin Menghambat kamu untuk sukses Untuk berhasil teman-teman Tetapi memang Tetapi memang kunci Dari kesuksesan itu adalah Salah satunya Kamu harus berpositif thinking Terhadap segala sesuatunya teman-teman Agar rezeki-rezeki kamu Bisa lebih lancar Yakin dan percayalah Jika kamu bisa Membangun sebuah Rasa Kesabaran Keyakinan Dan selalu berpositif thinking Teman-teman Saya yakin kok Kesuksesan Keberhasilan akan dapat Kamu raih dalam waktu dekat ini Teman-teman Dan sebuah perubahan Pastinya Akan dapat kamu rasakan Kemudian Pada poin berikutnya Kita akan melihat kondisi Finansial ekonomi teman-teman Scorpio di hari ini Dan pada kartu yang pertama Di sini ada justice Justice Kartu ini memiliki sebuah arti Tentang Kemenangan Tentang keadilan Dan Tentang sebuah Kestabilan Di dalam kondisi Finansial ekonomi Nah Apa yang terjadi Pada kartu pertama ini Ataupun apa yang terlihat Pada kartu pertama ini Saya rasa Ini cukup menjelaskan Bahwa Kamu akan segera keluar Dari masa-masa sulit Kamu akan segera keluar Dari masa-masa Yang mungkin cukup Tidak begitu baik sih Teman-teman Karena Ya sebuah transisi baru Sebuah kemenangan Di sini akan Kamu raih nih Mungkin di dalam segala hal Sehingga Dari sinilah Kamu akan mendatangkan Akan mendapatkan Adanya sebuah kondisi Keuangan yang Cukup lancar Kemudian pada kartu Kedua Di sini ada Two of cups Ataupun Dua cangkir Nah Hadirnya kartu Kedua ini Teman-teman Semakin meyakinkan Saya tentang Sebuah kemenangan Keadilan Yang akan Kamu dapatkan Nah Hadirnya Kartu kedua ini Kartu ini Cukup menjelaskan Ataupun memiliki Sebuah arti tentang Sebuah keseimbangan Kehidupan Tentang sebuah pencapaian Yang akan kamu dapatkan Dan kamu rasakan Dalam waktu dekat Mungkin sebuah pencapaian Di dalam Karir kamu Pekerjaan kamu Usaha kamu Kemudian Saya melihat Ada sebuah Kenaikan gaji Dan Pada bahasa ini Saya melihat Memang untuk teman-teman Yang memiliki Jodhia Scorpio Yakin Dan percaya Terhadap semua Kemampuan Kemampuan Yang kamu miliki Teman-teman Karena tidak Menutup sebuah Kemungkinan Adanya sebuah Kemampuan yang baik Yang kamu lakukan ini Inilah yang akan Mendatangkan Begitu banyak sekali Keberuntungan Keberuntungan yang sangat Nyata Teman-teman Dan kemudian Pada kartu yang Ketiga Di sini ada Two of ones Ataupun Dua tongkat Teman-teman Nah Sebagai energi penutup Terkait dengan Kondisi keuangan Terkait dengan Kondisi finansial Ekonomi Teman-teman Scorpio Inilah yang saya maksud Tentang sebuah Keadilan Tentang sebuah Kemenangan Tentang sebuah Pencapaian yang Akan kamu dapatkan Dan kamu rasakan Teman-teman Mengapa kamu bisa Mendapatkan ini Mencapai ini Karena Ya saya melihat Ini adalah Kiri kamu Yang selama ini Selalu berusaha Yang selama ini Selalu bersabar Di dalam menghadapi Segala hal Masalah Kemudian saya melihat Di sini Ada sebuah Ketakunan Kerajinan Kemudian Saya juga melihat Di sini Bahwa kamu memiliki Sebuah Mental-mental Yang cukup kuat Teman-teman Walaupun terkadang Ada beberapa hal Yang membuat Kamu goyah Membuat keyakinan Kamu goyah Tetapi Ya Itu tidak Menjadi sebuah Masalah-masalah Yang cukup serius Karena saya melihat Memang Kamu memiliki Sebuah mimpi Dan harapan Yang memang Sangat begitu besar Bahwa kamu ingin Terlepas nih Dari masalah-masalah ini Kamu sudah cukup Jenuh Kamu sudah cukup Busan Teman-teman Dengan semua Masalah-masalah Yang ada Dan saya Yakin kok Bahwa memang Dari kartu yang pertama Kedua ini Kartu ini cukup Menjelaskan Teman-teman Bahwa Persentase Untuk kamu keluar Dari kesulitan ini Akan Lebih besar Sangat besar Sebuah kondisi Kondisi kehidupan Keuangan Finansial Yang Akan mulai Lancar Akan mulai Stabil Dan tidak Menutup sebuah Kemungkinan nih Di bulan ketiga Nanti Teman-teman Kamu akan Merasakan Sebuah Peningkatan Yang cukup Tajam Terkait dengan Kondisi kehidupan Sosial Ataupun Keuangan Teman-teman Scorpio Maka untuk Teman-teman Yang memiliki Jodiak Scorpio Kamu harus bersyukur Teman-teman Dan kamu Segera Klaim Energi yang Sangat positif Tersebut Dan kemudian Pada poin terakhir Kita akan melihat Kondisi Kehidupan Asmara Teman-teman Scorpio Di hari ini Dan pada Kartu yang pertama Di sini ada Fake of Wands Nah Jika Kartu pertama ini Saya fokuskan Untuk Teman-teman Scorpio Yang saat ini Sudah berumat Angga Ataupun Yang saat ini Sedang berpacaran Untuk teman-teman Scorpio Yang saat ini Sudah berumat Angga nih Terlebih dahulu Teman-teman Fake of Wands Kartu ini Menggambarkan Tentang Semua Upaya Usaha Kerja Keras Yang sudah Kamu lakukan Dengan baik Demi Demi Bisa Menciptakan Kondisi Hubungan Rumah Tangga Yang Bahagia Demi Bisa Mencapai Kondisi Kedipan Sosial Yang lebih Baik Dari Sebelumnya Akan Tetapi Sepertinya Semua Usaha Usaha Yang kamu Lakukan Selama Ini Sepertinya Tidak Mendapatkan Begitu Banyak Dukungan Dari Orang-orang Yang Ada Di Sekitar Kamu Teman-teman Ya Mungkin Termasuk Itu Dari Pasangan Kamu Keluarga Kamu Dan Sahabat-sahabat Kamu Sendiri Nah Apa Yang Terjadi Di dalam Kondisi Kehidupan Rumah Tangga Teman-teman Scorpio Saya rasa Ini adalah Sesuatu Hal yang Memang Menjadi Salah Satu Penghalang Kamu Untuk Bisa Berhasil Dan Sukses Teman-teman Dua Pola Pikir Yang Tidak Dapat Kamu Satukan Kamu Dan Pasangan Kamu Selalu Saja Memiliki Pendapat Masing-masing Teman-teman Sehingga Untuk Teman-teman Yang Memiliki Jodiak Scorpio Saya rasa Di sini Kamu Harus Benar-benar Bisa Menyatukan Dua Pola Pikir Yang Berbeda Teman-teman Karena Saya melihat Memang Keduanya Baik Kamu Dan Pasangan Kamu Ya Sama-sama Memiliki Sebuah Tujuan Yang Baik Tetapi Jalannya Yang Berbeda Teman-teman Nah Inilah Sebuah Jalan Yang Memang Harus Kamu Satukan Agar Dua Maras Teman-teman Dengan Pasangan Kamu Pasti Kesuksesan Dan Keberhasilan Akan Dapat Kamu Rai Dalam Waktu Dekat Ini Kemudian Untuk Teman-teman Scorpio Yang Saat Ini Sedang Berpacaran Fake Of Wands Mungkin Secara Garis Singkat Saya Melihat Bahwa Kartu Pertama Ini Menggambarkan Tentang Kondisi Berpacaran Kamu Ada Yang Lebih Mendominasi Teman-teman Mungkin Kamu Yang Lebih Mendominasi Atau Mungkin Pasangan Kamu Yang Lebih Mendominasi Terhadap Hubungan Asmara Kamu Saat Ini Nah Ya Memang Apa Yang Terjadi Ini Saya Rasa Adalah Sesuatu Hal Yang Mungkin Tidak Begitu Baik Karena Untuk Bisa Merasakan Sebuah Kondisi Hubungan Asmara Yang Bahagia Tentunya Harus Bisa Saling Menghargai Satu Dengan Yang Lain Harus Bisa Saling Ya Mengertilah Teman-teman Agar Tercipta Sebuah Hidupan Asmara Yang Sempurna Menurut Saya Kemudian Pada Kartu Yang Kedua Disini Ada Queen Of Sorts Ataupun Ratu Pedang Jika Kartu Kedua Ini Saya Fokuskan Untuk Teman-teman Scorpio Yang Saat Ini Sedang Jomblo Single Mom Dan Single Dead Nah Kartu Kedua Ini Memiliki Sebuah Arti Tentang Sebuah Harapan Kamu Keinginan Kamu Mungkin Kamu Ingin Segera Bisa Melepas Masalah Jang Kamu Dan Hidup Yang Lebih Serius Dengan Pasangan Kamu Atau Mungkin Disini Kamu Ingin Mengubah Kehidupan Sosial Kamu Ataupun Mungkin Juga Disini Kamu Ingin Membalas Dendam Terhadap Seseorang Yang Pernah Menyakiti Kamu Teman-teman Inilah Energi Kamu Saat Ini Kemudian Pada Kartu Yang Ketiga Disini Ada Fake Of Caps Jika Kartu Ketiga Ini Saya Fokuskan Untuk Teman-teman Scorpio Yang Saat Ini Sedang PDKT Ataupun Saat Ini Sedang Dekat Dengan Seseorang Nah Yang Namanya Usaha Yang Namanya Sebuah Perjuangan Dan Pengorbanan Saya Rasa Tidak Akan Menghianati Sebuah Hasil Yang Akan Kamu Dapatkan Teman-teman Jika Selama Ini Respon Dia Terhadap Diri Kamu Kurang Begitu Baik Mungkin Dia Kurang Mungkin Dia Kurang Respek Terhadap Diri Kamu Teman-teman Nah Ya Mungkin Ini Adalah Satu Bagian Dari Perjuangan Kamu Mungkin Dia Ingin Melihat Kamu Lebih Berjuang Mungkin Dia Ingin Melihat Kamu Bisa Dan Mau Berkorban Teman-teman Agar Dia Benar-benar Yakin Terhadap Diri Kamu Teman-teman Bahwa Kamu Adalah Seseorang Yang Terbaik Baginya Nah Ya Saya Rasa Apa Yang Kamu Lakukan Selama Ini Tidak Akan Menghianati Sebuah Hasil Yang Akan Kamu Dapatkan Pada Akhirnya Pada Endingnya Teman-teman Mengapa Saya Katakan Demikian Karena Ini Cukup Terlihat Jelas Bahwa Kamu Akan Segera Mendapatkan Gebetan Kamu Tersebut Teman-teman Kamu Akan Segera Menjalin Sebuah Hubungan Asmara Dengan Seseorang Yang Energi Kebalikannya Mungkin Kamu Yang Sedang Melihat Perjuangan Dan Pengorbanan Kamu Ingin Seseorang Yang Mendekati Kamu Mau Berjuang Dan Berkorban Teman-teman Agar Kamu Benar-benar Yakin Bahwa Dia Adalah Terbaik Untuk Kamu Saat Ini Dan Selamanya Makan Teman-teman Yang Memiliki Jodek Scorpio Saya Rasa Disini Secara Garis Besar Sih Energi Kamu Sangat Positif Kemudian Kita Akan Melihat 12 Tanggal Lahir Yang Akan Mendapatkan Keberuntungan Dari Teman-teman Scorpio Di Hari Ini Lalu 12 Tanggal Lahir Apa Saja Teman-teman Yang Akan Keluar Pada Kesempatan Kali Ini Dan Kita Akan Langsung Buka 12 Tanggal Lahir Tersebut Yang Pertama Ada Tanggal 23 Tanggal 22 Angka Urut Teman-teman Kemudian Disini Ada Tanggal 20 Angka Kembar Tanggal 5 Next Disini Ada Tanggal 8 Angka Kembar Lagi Tanggal 8 Kemudian Tanggal 2 Dan Tanggal 21 Next Disini Ada Tanggal 14 Dan Tanggal 4 Dan Yang Terakhir Banyak Angka Kembar Teman-teman Disini Ada Tanggal 26 Dan Tanggal 18 Angka 2 Kebanyakan Maka Saya rasa Inilah Readingan Untuk Teman-teman Yang memiliki Jodiak Scorpio Di hari ini Jangan lupa Untuk Selalu Tetap Bersemangat Dan Selalu Bersyukur Sekian Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersyukur